Nif ada, sebentar, saya cek lagi. Ya, sudah diabsenkan itu. Saya simpan dulu ya. Oke, teman-teman, terima kasih kehadirannya pada sore hari ini. Kita ada beberapa perubahan agenda karena untuk malam minggu ada agenda mendadak kemarin. Jadi, kita lanjutkan ke pertemuan ketiga ini di mata kuliah komunikasi data yang itu kita bicara tentang part ketiga atau session ketiga ini tentang transmisi data. Lalu, kita masuk. Ada lagi yang join ini. Sebentar, saya... Pak Ari Asanto, silakan Ari Asanto. Ari Asanto, nanti absencenya terakhir ya, Mas Ari Asanto. Jadi, ini seperti sudah diinformasikan sebelumnya, untuk materi hari ini sebenarnya sudah saya rapihkan. itu di recording, di upload, ya, di YouTube. Dan materinya sudah lengkap, bahkan dari beberapa materi yang sudah disusun. Nah, untuk materi modulnya juga sudah di upload di Google Drive. Dan teman-teman bisa membaca. Nah, untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan online ini. Dan diharapkan pertemuan ini kita lebih ke diskusi, gitu. Terus, kita persiapan juga untuk saya buatkan untuk materi proyek ataupun di tugas besar 1, 2, gitu ya. Di harapannya seperti itu idealnya. Karena praktis ini perkulihan online. Jadi, ya, teman-teman bisa lebih mandiri dibanding perkulihan yang bersifat offline. Karena memang saya juga tidak bisa mengkontrol aktivitas teman-teman di sana. Karena memang kita kondisinya wewa, gitu, semuanya. Kalau mungkin perkulihan lebih ke learning from home. Kalau dilihat dari ke transmisi data, itu dari terminologinya ada pemancar. Nah, kita langsung ke materi. Ada penerima. Ini pemancar, berarti media transmitter. Ada media. Media itu terdiri dari guided medium, itu yang terarah. Atau yang contohnya seperti cabling ini, twisted fire dan optical fiber. Lalu ada unguided medium, contohnya seperti air, media air. Media, sorry, ini media udara, media air, dan vakum. Ataupun seperti elektromagnetik. Terus, atau elektromagnetik, spektrum, gitu. Atau semua seperti sinyal. Dan selanjutnya ada direct link. Tidak ada alat perantara. Terus, untuk yang point-to-point berupa direct link. Hanya dua peralatan yang menghubungkannya dan multipoint lebih dari dua alat yang menghubungkannya. Terus, terminologi ataupun konsep seterusnya. Ada simplex, yaitu satu arah. Contohnya televisi, kita nonton sehari-hari. Yaitu ada hub duplex, dua arah. Tapi hanya satu arah secara serentak. Ini seperti walkie-talkie. Terus, ada juga full duplex yang dua arah pada waktu yang sama, itu telepon. Lalu ini hanya informasi berupa deskripsi dari yang simplex, half duplex, dan full duplex. Sebelumnya, di minggu kemarin sudah dijelaskan. Ini gambarannya, grafik deskripsinya mengenai one way, itu seperti apa. Lalu ini ada hub duplex. Jadi, satu kali-satu kali. Kalau untuk konsep yang full duplex, dia dua langsung bersinggungan satu sama lain dalam waktu yang sama. Terus, ini untuk transmisi data dari sisi deskripsinya. Itu adalah proses pengiriman, penularan, ataupun penyebaran. Data dari pengirim transmitter ke penerima, ataupun receiver. Nah, transmisi data terjadi antara transmitter dan receiver melalui beberapa media transmisi. Nah, kita di pertemuan ketika ini bicara tentang media transmisinya. Dapat berupa guided maupun unguided. Ini juga penjelasan lainnya ada tentang frekuensi, spektrum, dan bandwidth. Ada analog, digital, lainnya yang periodik berdasarkan dari periode waktu tertentu, ataupun diukur berdasarkan waktu. Misalnya yang bisa per menit, per jam, gitu. Terus ada periodik. Ini kebalikan dari periodik, berarti tidak mengulang dari waktu ke waktu. Ini bisa jadi ada random, random check. Ini untuk yang sinyal digital dan analog. Dan saya sampaikan informasi juga di sini bahwa di komdat ini memang kita akan lebih seperti belajar di teknik elektro. Namun, pada praktiknya teman-teman diharapkan untuk di kelas teknik informatika ini lebih ke hanya mengetahui secara konseptual dan teori sebagai fundamental pada saat teman-teman mengerjakan ataupun mengaplikasikan ilmu-ilmu di bidang informatika. Jadi, saat teman-teman mengerjakan misalnya ada yang mengambil kehususan di bidang aplikasi ataupun sistem informasi ataupun di network engineering, teman-teman sudah mengetahui secara fundamental konsep dari komunikasi data. Walaupun di kuliah ini akan dijelaskan mengenai seperti gambar sinyal digital, gambar sinyal analog, tapi outputnya teman-teman hanya mengetahui secara konseptualnya. Di sini ada analog dan digital. Ini ada sinyal periodik, sine wave, dan ini yang untuk di amplitude berdasarkan perbitnya yaitu sinyal digital. Ada lagi untuk spektrum dan bandwidth dan dalam range frequency yang terdapat dalam sinyal. Ini ada berdasarkan absolute bandwidth, lebar dan spektrumnya untuk yang konsepnya secara absolute. Lalu ada yang efektif bandwidth, jadi sering juga disebut bandwidth, di mana frekuensi narrowband berisi kebanyakan dari energi, namun kita mengenalnya lebih-lebih hanya bandwidth saja. Itu sudah cukup. Dan ada DC komponen yang berisipat dari zero frequency. Ini data rate dan bandwidth, terus transmisi sinyal analog dan digital. Ada data, sinyal, dan transmission. Jadi kalau data, berarti kesatuan yang menyampaikan RKI atau maksud. Lalu sinyal adalah penyajian data yang elektrik dan elektromagnetik. Lalu ada transmission, komunikasi data dengan propagasi dan pengolahan sinyal. Nah, dari sisi perbedaannya sendiri, analog dan digital itu teman-teman bisa juga sambil googling, banyak sekali di informasi di internet, di antaranya untuk analog ini. Nilai-nilainya adalah berlanjut dalam beberapa interval. Secara nilainya, adapun untuk digital dia terpisah karena lebih ke text dan integer berupa bit-bit tersebut. Dan dikirimkan. Lalu ini ada attunation, itu lebih ke pelemahan sinyal-sinyal yang ada. Misalnya kalau ini voltage ada transmisi di akhirnya. Lalu ini berupa voltage di resipi di akhirnya. Ini untuk yang digital dan satu lagi itu analog. Lalu untuk komponen suara hanya berbanding untuk pendengaran kita, manusia dimulai dari 20 Hz atau sampai dengan 20 kHz. Terus dengan mudah dikonversi menjadi sinyal elektromagnetik untuk transmisi. Lalu frekuensi bunyi juga dengan volume macam-macam yang diubah menjadi frekuensi. Ini konsep dari konversi sinyal suara ke analog. Jadi dari grafik ini katanya diketahui bahwa sinyal analog memiliki variasi amplitude dan frekuensi di mana gradasi dari tiap loudness-nya. Loudness itu suara yang terdengarnya dan pitching dari yang ditimbulkannya berdasarkan gato seperti suara musik. Bersamaan dengan itu similar signal are used to transmit television dan bisa juga digunakan untuk televisi atau transmit di televisi contohnya gambarnya. Tapi akan lebih tinggi lagi di dalam frekuensinya. Lalu untuk binari digital data. Nah, kalau bedanya di analog dengan digital diantaranya digital data disebarkan dalam bentuk binari ataupun bit-bit frekuensinya. Terus untuk bandwidth bergantung pada data rate untuk perhitungannya. Lalu ini ada konversi visi ke dalam sinyal. Ini ada dalam bentuk bit, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Itu dalam konversi asinya, apa, ASCII, sorry. 0, 1, 0, 1, ada yang sudah pernah belajar mengenai binar 0, 1, 0, 1. Dengan perhitungan ditambah, dikurangi, dikali, dan dibagi, teman-teman. Halo. Sudah pernah, Pak. Sudah pernah, ya? Di mata mulia yang lain. Sudah pernah, Pak. Berarti kalau nanti kira-kira dimasukin ke UAS, sudah bisa, ya? Ada hukum untuk 0 tambah 0, 0 tambah 1, 0 kurangi 0, 0 kurangi 1 berarti harus minjam ke sebelahnya. 1 kurangi 1 seperti apa, gitu. Oke, lanjut. Ini data dan signal. Katanya biasanya menggunakan sinyal digital. Untuk data digital dan sinyal analog, untuk data analog. Ini kalau dapat menggunakan sinyal hanya pada di, contohnya di modem. Itu di modem adalah proses juga konversi dari analog ke digital. Lalu, data menggunakan sinyal digital untuk membuat data analog, kebalikannya melalui compact disk. Jadi, dari data digital dikeluarkan menjadi bunyi suara musik. Lalu, ini ada representasinya untuk analog dan digital ataupun gambarannya. Telepon, ada analog sinyal. Ini berupa digital data dan ini dari analog sinyal menggunakan modulated carrier frequency. Terus, ini ada kodek, oke. Analog sinyal, ada untuk kodek. Ini kodek untuk konversinya ke digital signal. Kalau yang digital, itu digital menggunakan digital transsaver. Transsaver ini berfungsi, ada beberapa fungsi. Di antaranya untuk memperkuat juga atau istilah kalau sekarang repeater, ya. Dalam wireless router ataupun dalam teknologi Wi-Fi. Terus, ini ada transmisi analog. Sinyal analog dipancarkan tanpa melihat isi, dapat berupa data digital atau analog. Ini, oke. Transmisi digital. Saya langsung terkait dengan isi, katanya. Integritas dibahayakan oleh noise atau notions. Itu bagian dari pelemahan-pelemahan dari adanya transmisi digital. Terus, menggunakan repeater untuk memperkuatnya. Dan pada saat repeater menerima sinyal, mengekstrak bit pattern-nya. Lalu, ditransmit lagi. Apakah attunation-nya akan lebih baik atau tidak? Nah, noise-nya juga tidak diperbesar lagi untuk kualitas datanya Supaya apa yang dikirim dan diterima itu kualitasnya sama. Lalu, keuntungan transmisi digital. Nah, ini ada low cost LSI dan VLSI. Juga sudah dijelaskan di recording itu. Bagaimana konsep dual dari LSI dan VLSI. Dan hubungannya dengan jumlah komponen electrical yang terpadu yang ada di dalamnya. Lalu, ada data integrity. Longer distance upper lower quality lines. Itu yang berhubungan secara integrated di transmisi digital. Lalu, ada capacity utilization. Bagaimana bandwidth tinggi berhubungan dengan ekonomis ataupun dalam hal ini untuk efisiensi ataupun efektivitas dari penggunaan komponen-komponen electrical. Lalu, derajat tinggi dari konversi dari bahasa Inggris high degree dari multiplexing lebih mudah dengan teknik digital. Lalu, untuk transmisi digital juga ada menggunakan security dan privacy-nya lebih aman. Dan integrations dapat diperlakukan data digital dan analog dengan cara yang sama. Lalu, bagaimana dengan pelemahan-pelemahannya? Tadi di atas sudah beberapa dijelaskan. Di antaranya ada attenuation, distorsi, ada delay, ada noise. Itu tiga kurang lebih pelemahan-pelemahan yang ada di dalam transmisi. Di antaranya layang lainnya seperti ada bit error, ada degradasi dari sinyal, kualitas-kualitas sinyal. Termasuk di kelas yang lain juga pada waktu kita online, itu saya mengalami pelemahan sinyal di mana kualitas streaming ataupun kualitas menggunakan Google Meet-nya ini putus-putus. Nah, itu berarti terindikasi bahwa pada saat itu terjadi flooding. Flooding user yang menggunakan internet sehingga banyak pelemahan-pelemahan dalam transmisi media ataupun internetnya yang digunakan. Lalu, bagaimana attenuation, kekuatan sinyal mulai jatuh dengan jarak dan bergantung pada media. Lalu, attenuation sendiri adalah suatu peningkatan fungsi frekuensi. Nah, jadi kalau fungsi frekuensinya yang diinginkan, ya bisa bagus. Nah, kalau peningkatan fungsi frekuensinya tidak keinginkan, itu bisa menjadi kurang bagus. Itulah makanya istilahnya disebutkan itu bagian dari pelemahan-pelemahan tersebut. Lalu ada delay distortion, di mana hanya di dalam media yang dipandu atau guided, berarti itu ada di wiring cabling dan macam-macam percepatan juga dengan frekuensi. Lalu ada noise. Nah, noise berarti kalau dikonversi langsung ke bahasa ini, yaitu suara berisik, ya. Noise, noising. Di mana kalau di sini dideskripsikan sebagai sinyal tambahan yang dimasukkan antara penerima dan pemancar ataupun pengganggu, gitu. Dan noise itu bisa dikibatkan salah satunya panas atau thermal berkaitan dengan panas dari elektron atau didistribusikan secara seragam. Ada juga istilah white noise, gitu. Tapi tetap saja kalau memang dia berdampak berlebihan, akan mengurangi dari kualitas sinyal yang dikirimkan. Lalu intermodulasi, di mana isyarat yang menjadi penjumlahan dan perbedaan dari frekuensi asli yang berbagi. Ada pun selanjutnya ada crosstalk, di mana sinyal dari satu garis diambil oleh yang lain. Ada juga impulse, yaitu pulsa yang tidak beraturan atau spikes. Ini istilahnya. Ada juga external electromagnetic interference, short duration, dan high amplitude. Untuk yang di slide sebelum terakhir, itu ada kapasitas kanal atau kanal capacity, in English-nya. Jadi itu berupa data rate, di mana rate-nya itu bit per second, dan tingkat di mana data dapat dikomunikasikan, ada pun bandwidth, yaitu satu putaran per second of hertz. Jadi dalam satuan ukuran hertz, yang dibatasi oleh medium dan pemancar. Jadi kalau memang pemancarnya kualitas sampai maksimumnya sekian hertz, berarti dia tidak dapat ditingkatkan lagi. Berarti untuk meningkatkan bandwidth, salah satunya adalah dengan pemancar dan atau medium-nya yang kualitasnya ditingkatkan. itu, oke. Terima kasih. Kita bisa masuk langsung ke sesi pertanyaan. Untuk, biar cepat, Mas. Halo? Saya tanya nih masing-masing satu ya. Siap. Boleh saya round table ke masing-masing kelas ya? Mulai ya. Mas Ahmad Bahru Mutakin. Halo, selamat sore Mas Ahmad. Apa kabar Mas Ahmad? Kita menggunakan konsep recall active nih. Ada pertanyaan Mas? Apa kabar sore ini? Alhamdulillah Pak, sehat mendung. Alhamdulillah. Ganti-ganti terus kita jadwal ya. Iya. Jadi saya belum ada Pak. Oke, nggak apa-apa. Next ya. Oke, next. Siapa ini? Mas Ahmad Jikri Awliya. Baru datang nih ya. Silahkan Mas. Ada pertanyaan? Mau tanya prihal? Silahkan. Tadi data rate dan bandwidth itu perbedaan spesifiknya itu kayak gimana ya? Data rate adalah satuan ukuran mas. Kalau bandwidth sendiri itu istilahnya, nama istilah untuk berapa jumlah agar dia diketahui. Jadi kalau gini, ada satu jalan raya nih. Oke, satu jalan raya. Nah, data rate itu satuan ukurannya per secondnya, per millisecondnya dihitung berapa. Bandwidth itu lebih ke istilah proporsi dia, ini jalan raya lebih kebesarannya, gitu. Kalau data rate, ukuran kecepatan bit, data dalam proses transisi. Dimana biasanya memang dihitung bit per detik, gitu. Jadi bandwidth itu ibarat jalan raya, lebar jalan rayanya seperti itu ya Pak ya? Betul, iya. Kalau bandwidth ini lebih ke maksimal besar transfer. Misalnya kalau sekarang kan lebih kita ketahuinya berapa bandwidth nih? Oke, maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam proses pertukaran data. Mirip-mirip sih memang. Mirip-mirip, namun istilahnya dapat dikategorikan untuk beda tempat memang. Oh, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Bentar, saya... Bentar. Oke, ini saya coba. Di sini, di chat. Bentar, Riz. Oke, next ke Mas Andika Kusuma ya. Halo Mas Andika. Sama sore. Halo Mas Andika. Halo Mas Andika. Halo Mas Andika. Tidak ada suaranya. Oke, next. Mas Ari Asanto. Halo Mas Ari Asanto. Halo Mas Ari Asanto. Kemarin lagi nih. Kemarin di kelas sebelumnya juga koneksinya lagi kurang bagus ini di saya. Apakah terdengar suaranya? Terdengar, Pak. Siap Mas Ari Asanto. Halo. Apa kabar? Itu tadi Mas Dava ya? Mas Ari Asanto. Oke, karena tidak ada. Oke, Mas Dava. Halo Mas Dava. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ini kayaknya lagi di jalan nih. Ya, enggak sih, Pak. Baru nyantai aja. Enggak abis. Ini, Pak. Tadi saya kurang nyimak yang bagian white noise apa ya? Tadi kalau enggak salah ada gitu. White noise. Itu apa ya, Pak? Maksudnya. Jadi, white noise. Itu misalnya kayak gini. Contohnya gini. Kalau saya ngobrol sama si Mas nih. Tiba-tiba ada suara musik. Atau background musik. Enak. Nah, itu white noise tuh. Jadi, dia noise. Tapi yang bikin nyaman dalam artian buat suatu itu kayak membuat tidur nyenyak. Kalau misalnya bayi gitu. Contohnya. Itu white noise. Tapi itu sebenarnya yang tidak kita inginkan. Ilustrasinya seperti itu. Tapi tetap itu berupa noise. Ya, kan? Nah, itu white noise. Nah, itu bagian dari memang pelemahan sinyal juga. Walaupun itu ada yang misalnya red noise ataupun negative noise. Ataupun yang positive noise seperti ini. Jadi, itu hanya pengistilahkan saja. Jadi, contohnya gini. Kayak ada resiko. Oke. Resiko juga ada resiko negatif. Ada resiko positif. Kalau resiko, saya ilustrasikan ke resiko ya. Kalau resiko negatif berdampak buruk kepada suatu hal ataupun proses. Contohnya itu bisa berupa ancaman. Kalau positive risk itu akan berupa tantangan. Oke. Tantangan dalam artian, wah ini dengan era disrupsi sekarang dengan adanya pandemik ini, akhirnya kita harus banyak usaha yang tutup. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi positif risk, itu berarti sebuah tantangan bagi kita. Kita harus berarti lebih maju lagi untuk lebih menguasai teknologi ataupun usaha yang kita kembangkan ini lebih ke masuk menggunakan teknologi informasi dalam hal ini online. Baik Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Sama-sama Mas. Mas Denny Saputra. Halo Mas Denny. Ini paling pertama nih. Halo Pak. Ya Mas Denny. Sebelum saya masuk, sudah masuk duluan Mas Denny. Apa kabar Mas Denny? Halo. Baik Pak. Alhamdulillah. Ya Pak. Baik Pak. Alhamdulillah Pak. Ada pertanyaan? Saya rasa cukup Pak, saya belum. Cukup. Waduh Mas Denny, dari kemarin nggak ada terus nih. Next. Saya melakukan active recall ya. Jadi biar teman-teman saya tanya satu-satu. Mas Hanif, halo Mas Hanif. Apa kabar? Alhamdulillah Pak. Ada pertanyaan Mas Hanif? Untuk saat ini cukup. Cukup. Oke. Terima kasih. Selanjutnya biar cepat nih ya. Imam Ferdianto. Halo Mas Imam. Halo Pak. Apa kabar Mas Imam? Alhamdulillah baik Pak. Lagi di mana ini? Bagaimana Pak? Baik nggak Pak? Alhamdulillah baik. Lagi di jalan ini ya? Nggak Pak. Saya di Ruko Pak. Oh iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Gimana ada pertanyaan? Oh dari saya sih cukup jelas penyampaian dari Bapak. Cukup jelas atau cukup bingung nih? Itu antara dua sisi. Sebelumnya saya sudah pernah belajar di SMK. Ini Pak komunikasi. Uis, berarti emang bahkan lebih jago nih. Jangan-jangan Mas. Mas Imam. Ya, oke ya. Oke, next ke Imam Rafi. Tadi Imam Ferdianto, sekarang Imam Rafi. Ya Pak, saya ada pertanyaan Pak tentang noise. Apa tuh? Noise apa tuh? Apakah noise itu sama dengan interference Pak? Interference. Di istilah kan memang mirip-mirip. Kalau di dalam varius komunikasi. Interference, misalnya, ntar saya sambil cari. Di halaman berapa Mas? Kalau boleh tahu. Saya pernah dengar istilah interference juga sih Pak, soalnya. Kalau saya dari istilahnya ya, the convert dari bahasa Inggris, interference itu lebih ke gangguan. Interference itu berarti dalam artinya dia besarannya. Nah, itu yang dia menyebabkan delay, menyebabkan distorsi, itu istilah dari interference. Noise adalah bagian dari interference. Kalau dalam pandangan saya. Karena noise adalah bagian dari suara yang masuk, yang tidak kita inginkan di antara pengirim dan penerima. Gitu Mas, dari teorinya. Karena itu interference lebih ke pengganggu. Oh, baik-baik Pak. Jadi nanti kalau Mas, dalam kehidupan sehari-harinya, wah ada orang yang ngeganggu, eh kamu interference. Terima kasih penjelasannya Pak. Kalau ada istilah saya barusan lihat di Wikipedia, in physics katanya, interference phenomenon in which two waves support to form resultants wave of greater lower of same amplitude. Jadi ini memang istilah yang lebih tinggi lagi. Di dalam komunikasi data. Ntar saya share linknya ya. Nah itu, wave interference. Karena mencakup semua jenis gangguan-gangguan yang ada. Salah satu contohnya noise itu. Begitu ya, ada beams juga, ada optical interference, ada light source, ada optical interference. Jadi ini istilah untuk yang lebih lingkupnya, lebih tinggi, dibanding noise sama sekali. Udah, kebacakan di chat ada kan? Ada Pak. Iya Pak. Oke, next ya. Muhammad Rian, halo Mas Muhammad Rian. Ya, halo Pak. Ya, ada pertanyaan Mas Muhammad Rian, halo. Mau tanya tentang itu Pak, media transmisi Pak. Tadi kan memang. Tadi ada contohnya unguided media itu. Yang mana? Unguided media. Hmm, itu kan ada yang melalui vakum itu Pak. Itu kayak gimana sih Pak, contohnya Pak? Vakum. Halaman berapa ya? Di halaman 2 Pak. Unguided media. 6-6-2. Vakum. vakum ini maksudnya ini Mas, microwave Mas. Bukan-bukan alat, bukan alat microwave ya, gelombang. Gelombang elektromagnetik, ini diselahkan di vakum. Saya pikir vakum cleaner Mas. Gitu ya. Istilahnya, ntar saya coba ini, kenapa bisa diistilahkan dengan vakum. Vakum media elektronik. Ya, memang istilahnya dia menggunakan ruang vakum ataupun ruang yang istilahnya apa ya? Ruang vakum itu yang kedap ya. Ruang kedap dia. Sebentar. Saya lihat di ininya. Dia ada di slide flyer situ. Ada di William Stelling Data. William Stelling Data mengenakan istilah untuk data data and computer communications. Itu di guided media. Di antaranya ada infekum dengan speednya 3x108 meter per second. di antaranya ada di Tidak saya rilis filling-nya mana ada di. William Stelling buku-bukunya tersebut. William Stelling computer and data data communications. Adanya di ITT Delhi. Ada slide flyer. share link-nya nih. Itu dia untuk penjelasan mengenai vakum itu ada di slide tersebut. Data communication transmitter karena memang ini juga mengacu ke sana. Ruang vakum tersebut. Oke. Saya next ya mas ya. Ke Mas Putra Rahadian. Siapa? Halo Mas Putra Rahadian. Halo Pak. Apa kabar Mas Putra? Ada pertanyaan? Alhamdulillah siapa? Saya ada pertanyaan satu Pak. Di halaman 20 Pak. Aduh bentar banyak banget halaman 20. 20 ya sebutkan aja mas tentang apa mas. Di situ kan ada angka 0101 angka biner Pak. Ketika di itu minus 5 volts. Apakah voltsnya ini fix gitu Pak? Enggak berubah-ubah atau berubah-ubah gitu. Itu penuhnya. Untuk plus 5 volts. Nah tergantung dari data rate perhitungan dia. Kalau dilihat di sini user input PC inconverted into stream of binary digit 1 dengan 0. Dia sedang melakukan konversi data data dari stream dimana itu menggunakan bidari digit 1 second dan 0 1s dan 0s. In this graph of typical digital signal binary 1 is represented by D plus. Ini bukan plus 5 mas tapi D 5 volts istilahnya. And binary 0 is representative dengan 5 volts. The signal of each bit has duration 0, giving data rate 50.000 bit per second. Ini hanya representasi bukan apakah penambahannya terus menerus atau tidak. Jadi kalau misalnya dia representasi plus 5 dalam pengukuran ataupun dalam gelombang radio yang dikirimkan dia akan selalu plus 5 plus 5 terus. Tidak berubah gitu mas. Dalam artian dia pengukurannya terus. Gitu. jadi bukan hukum Fibonacci ataupun yang selalu bertambah. Jadi dia staf di plus 5. Kalau lihat dari sini ini kan lebih ke studi kasusnya mas. Karena kan proses pengiriman sinyalnya akan berbeda-beda. Nah ini di proses konversinya menggunakan DC di 5 volt dan binary 0 nya direpresentasikan dengan plus 5 volt. Jadi dia plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 setiap bitnya memiliki durasi 0,2 dan memiliki data ratenya 50 ribu bit gitu per second atau 50 kbps. Ini 50 ribu bit per second kan disederhanakan ini 50 kbps. Ini k ini kan berarti 1000 bps berarti bit per second. Ini di dalam kurungnya makanya 50 kbps. Begitu ya mas ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Tapi ini tidak merupakan pakem. Ini berarti kalau gitu harus setiap kali ini pengiriman data beda-beda. Tergantung dari sinyal dia yang dikirimkan powernya juga berapa itu akan berpengaruh. Karena kan biasanya seperti kita ketahui nih seperti teknologi 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Biasanya dia akan memiliki konsum power yang lebih tinggi. Contohnya handphone yang LTE pasti beda sama handphone yang 3G, 2G gitu. Contohnya ada istilahnya Nokia nih. Nokia kan dia hanya menggunakan SMS dan telepon saja. Tidak ada penggunaan misalnya internet yang ada 3G-nya. Nah itu berarti penggunaan dari baterainya juga akan lebih awet dibanding yang 3G. Contohnya itu dari penggunaan power. Makanya ini juga akan berpengaruh ke konversi ataupun di dalam sinyal digital transmisinya. Berarti disini juga berubah nih. Berapa volt, berapa volt. Karena itu juga akan mengaruh ke thermal yang tadi saya sebutkan. Thermal untuk kepanasan. Nah kalau misalnya terlalu panas itu akan menyebabkan istilahnya tadi ada pertanyaan dari mas sebelumnya interference juga, gangguan juga. Sehingga kan kalau yang panas handphonenya pasti akan cepat ngeheng gitu. Bahkan komunikasi data juga terganggu. Bahkan mungkin handphonenya juga akan cepat rusak dalam waktu yang jangka panjang. Begitu. Oke mas Dava ya. Tadi ini sampai siapa ya tadi mas? Rian ya? Aputra Rahadian? Betul pak Aputra. Oke. Begitu ya mas ya. Tadi saya coba sambungkan dengan beberapa pertanyaan sebelumnya. Next ke Mbak Siti Sapi Katun. Halo Mbak Siti ini Mbak Siti yang ini ya yang laser printer ya? Ya. Oh bagaimana Mbak Siti udah ketemu belum? Jawaban yang minggu lalu. Kebetulan kan saya bukan ahli di bidang laser printer. Sekarang produknya lagi gak jalan saya pindah baginya. Oh begitu. Iya iya iya. Bagaimana ada pertanyaan? Untuk halaman 25 pak. Bentar bentar saya 25 Ini ada beberapa materi kan ya teman-teman boleh tidak hanya mengambil dari source ini saja. kalau gak salah saya share juga ada 5 juga yang lain. Mengenai extract bit pattern Pak itu gimana Pak Mas? Jadi extract bit pattern itu pattern itu pola bit itu ya satuan satuan bit yang dia pengukurannya kalau yang tadi dia dari pertanyaan Mas sebelumnya itu per per berapa? Nah ini misalnya ini nih dia bitnya misalnya menggunakan 50 ribu bit per second jadi dia 50 ribu bit nah hubungannya dengan proses dari ekstraksi berarti dengan dengan menggunakan transmisi digital si pola bitnya itu diekstrak menjadi lebih efisien dan efektif dibanding yang pola digital kalau pola digital dia tidak ada proses pengastrakan karena dia langsung penyiriman utuh pure begitu saja contohnya lagi kalau dalam transmisi digital kan ada modulasi nah itu menggunakan salah satunya transmisi digital dibanding yang analog begitu gitu ya di analogi dalam proses ekstrak bit patternnya itu oke kita next ke saya balik lagi sini next ke yang terakhir halo mas Tondiki Sianipar apa kabar mas Tondiki sehat mas Tondiki sehat ada pertanyaan mas Tondiki sampai saat ini belum ada sih pak belum ada oke oke kalau begitu saya juga sudah aktif recall semua ke tiap teman-teman di sini untuk selebihnya nah ini untuk antisipasi kalau misalnya tidak hadir selanjutnya makanya saya record di materi ini termasuk juga sudah sebelumnya saya siapin yang recording utuhnya dan jangan lupa sesuai yang saya informasikan di post bahwa itu nanti boleh absensi teman-teman di sana dengan nama name dan jam dan istilahnya kelasnya ya oke halo oke pak ya itu ya mas ya apa komen dulu apa enggak komennya komen nama dan name-nya saja absensinya di sana berarti kalau udah di like berarti udah di centang ya pak disya nah komennya yang dimasukin sebenarnya untuk yang biar saya ketahui dari sisi komennya saya lihat kemarin sama iya berarti sudah ya iya berarti sudah sama mbak ya cip oke teman-teman terima kasih untuk kehadiran sore ini selamat malam Senin teman-teman boleh di lab saya recording juga akan off stop selamat